Oke guys balik lagi dengan aku Spad Jadi di video kali ini Gue mau mainin Bruno guys ya Salah satu marksman yang menurut gue masih bagus-bagusnya dia Tapi gak pernah dipik Nah jadi menurut gue guys ya Kenapa Bruno itu jarang banget dipik Karena lebih banyak marksman yang lebih bagus daripada dia Ya maksud gue gini sih Bruno tuh bagus Tapi tuh ada hero-hero yang lebih bagus daripada dia Untuk dimeta sekarang Apalagi sekarang tuh one-one udah sering banget dilepas Batrix, Brody Nah gitu guys ya Jadi ya sekarang kalo preman-preman rank Ya picknya tuh cuma hero-nya itu-itu aja guys ya Kalo gak Batrix, Moskov, Brody gitu Clean, bahkan clean aja udah gak pernah dipake lagi Padahal menurut gue masih bisa dipake Cuma ya ada yang lebih bagusnya lagi Cuma kalo misalkan kalian tipikal-tipikal manusia kayak gue Yang bosen nyepam satu hero gitu Nah gue tetep rekomen kalian mainin Bruno Karena Bruno itu mau gimana pun masih bagus-bagus aja guys ya Damagenya itu masih sakit Dan inget jangan dipakein 3 item haram guys ya Karena Bruno itu Damagenya itu dari critical Jadi kalo kalian pakein golden star corrosion DHS Nah itu nantaran dia kagak bisa critical guys ya Jadi pasifnya gak ada guna Ya ini gue lagi main sama party penjoki guys ya Party keras akhirnya gue diterima lagi di party penjoki Ini gue pake idea asli guys ya Jadi MMR gue tuh cuma 300 Gue poke aja, jadi poin kecil guys Tapi Gapapa Ini sekali menang ini plusnya gede-gede pasti Kalo main sama mereka mah Astaga Lupa gue kirimin video ke editor gue Aduh Gimana? Aduh Mardilah ini udah jam seapa? Astaga udah jam segini pantes ini editor marah-marah Aduh Yelah gara-gara ini game gue jadi lupa waktu Kalian juga mau tau ini game apa? Lu mau tau ini gue lagi main game apa? Yaudah nih gue kasih tau lu nih game yang bikin gue lupa waktu sampe editor gue marah-marah nih Jadi nama game yang bikin gue sampe lupa waktu ini gitu ya adalah Honkai Star Wars Jadi game ini game terbaru dari Hoyo First Yang sebelumnya udah sukses mengembangkan game Genshin Impact Dan mereka baru aja ngebuka pre-registration dan jadi hot trends Karena final close beta nya yang kemarin itu rame banget Nah jadi game ini bisa kita mainkan secara gratis di HP maupun di PC Dan kita juga bisa mampar bareng walaupun kita beda platform loh Nah Honkai Star Wars ini juga pake sistem turn-based Nah jadi bisa dibilang kita tuh gampang banget mainin ini game Jadi gak perlu banyak gerakan yang rumit-rumit gitu loh Nah jadi kita bisa nikmatin game ini kapan aja dan dimana aja Nah jadi sambil kerja pun kalian bisa main game ini guys Nah yang paling gue suka dari Honkai Star Wars itu guys Itu tuh jalan ceritanya yang seru banget Nah jadi disini kita tuh bakal naik kereta yang namanya tuh Astral Express Nah disini kita juga bakal ketemu dengan banyak kenalan baru Kita juga bisa cari tau latar belakang karakter itu Terus bersama-sama kita bisa jadi pahlawan yang menyelamatkan dunia sepanjang perjalanan kita Nah setiap dunia yang kita kunjungi juga punya style yang beda-beda Jadi kita selalu dapet rasa pengalaman baru selama kita main Terdapat juga tema scientific fiction yang membuat permainan kita tuh semakin menarik lagi Ya lah kalian tuh gak usah banyak mikir lagi Mending kalian langsung aja pre-registrasi Honkai Star Wars sekarang lewat link di deskripsi di bawah Dan kalian bisa langsung dapetin 20 V-Pulse yang bakal bikin pengalaman ke game kalian tuh makin asik lagi Nah sekarang ini gue mau bikin video dulu guys ya Karena editor gue udah marah-marah Nanti gue bakal gak bisa gaji dia Yaudah gue langsung aja guys ya Kalo gue main sama mereka tuh gue masuk ke rank mereka Oke Jadi ini juga gue pernah bikin kontennya guys ya Jadi salah satu trik kenapa penjoki itu cepet banget ngejokiin ID orang Yaitu karena mereka partiannya high rank Jadi kalo mereka sekali menang tuh plusnya tuh gede-gede Gitu Gue lawan Moskob gue mau bikin Steel Lake Plate aja lah Kita main di high rank soalnya Jadi kita bikinnya respect item aja oke Ada Haya juga soalnya Jadi kalo kita bikin Steel Lake Plate lumayan buat Haya sama buat Moskob Buat 2 hero Sabat Lasit Jangan lupa Lasit guys Kita Lasit aja dulu Oke midnya ilang Tadi dia biru dulu ya Berarti entah rotasinya itu dia bakal Menit 1.30 dia bakal ke atas entah 1.30 sampe menit 2 itu dia bakal level 4 Dia bakal ke atas Kalo dia start Kalo rotasinya jungle tuh emang gitu guys Kalo misalkan dia biru entah Wujudnya dia pasti kayak gini nih Kesini 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 Kalo dia startnya merah dulu Nah itu bau-baunya kalian yang bakal digeng ntar Bang keco Jangan berpengar Eh ya elah Sini lu sini lu Kalo ada pukul Kalo ada pukul Ini guys Kita pasti menang lawan Moskob Dengan catatan dia gak inspire ya Kita bikin ini dulu deh Gue mau main attack Gue main ini Langsung ini deh Main Scarlet dulu deh Moskob nya di sebelah kanan ini Sebelah kanan Haya nya ilang Turtle nya di atas Apa sih Haya nya turtle sih Tenang Damage gue lebih sakit Dia bikin apa sih Oh dia langsung item damage Oke Sabar Kita sepak-sepak dulu guys Supaya bola kita gak ilang Sudah lah Clip aja lah Sini lu Sini lu Enak kan Enak kan Bruno tuh sebenarnya masih sakit guys Sabar Kita liat lead nya Mati gak sih itu Gak mati Oh ini kalo gue dikasih plating sih kenyang gue Sumpah Bruno tuh kalo plating tuh Cepet banget Kita plating aja guys Plating santai kita Bah oke Set set Kita pake trik dua bola Supaya kita farmingnya cepet Oke Haya nya ilang guys Ini bau-bau nya Haya nya bisa ke gue sih Tidak Astaga Nyium tembok gue dibikin dia Kasih dia clip dulu Dia di kanan guys Kita pulang Tick call aja kita Enaknya kalo main lima tuh biasa Biasa guys ya Kita tuh Gotland tuh Buy one Jadi Biasa itu Tank-tanknya tuh Bisa ini Saling shadow gitu ya Jadi saling tempelnya Jadi Eee Chance tank mau ngegang Gotland tuh Kecil guys Biasa tuh Yang paling sering ngegang Gotland tuh Lebih ke jungle sih Kalo main lima Sama mage Itu gak potap lalu maju lah Itu mapnya tetap Anjir Map Muskopnya disini Atlasnya tadi disini Hayanya gak keliatan Was Aku akan menyerang seluruh semua yang aku lakukan. Aku akan menyerang seluruh semua. Aku akan menyerang. Mantap, mantap, mantap. Nice. Bentar. Kalit dulu. Kalitnya fat ya. Nggak fat sih. Aku faham aja. Kita faham aja, guys. Sabar. Nice. Dapat ini dia. Sabar dulu, sabar dulu. Lu stun nggak sih? Kita clean aja ini. Apa bawa dia tadi? Anjas. Sabar. Oke, YF-nya udah buang multi. Nice. YF-nya udah buang multi nih. Mereka pada kebawah. Kalit nih, kalit nih. Aku, aku Росс. Balik kebawah. Sampai kebawah. Natap. Mati dia, mantap. Lumayan lumayan dapet set down gue. Bisa, bisanya di orang. Eh! Salah ulti dia! Salah ulti dia! Hai aja Oleng! Padahal dia udah dapet back door gue ya dari belakang sini. Keren deh padahal. tembak 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 free hit setting bunuh mati satu mati juga sih gak apa-apa gak apa-apa dapet dua gua nice kita bikin kita bikin wwn dulu deh wwn bagus sih game ini buat hayat iya 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 dikejap dikejap tony tony itu yang main magik si glutoni guys kalo kalian tuh nontonin live gue pasti tau lah itu glutoni kalo jaman-jaman gua jadi preman rank itu guys nah itulah partian-partian gua glutoni gloxy musuhnya ini kuat banget ya strong sekali mereka ini musuhnya ini musuhnya dalam air musuhnya itu meminuhkan dirakuan musuhnya medical musuhnya imos sea musuhnya pose musuhnya jadi Jangan lupa like, share dan subscribe kita akan menetapkan tempat ini tapi emang bener sih, gameplay 5 dengan gameplay solo tuh beda banget rasanya beda banget sepagia lu kalo main di high rank gitu ya terasa banget guys bedanya daripada main solo duo trio gitu tuh anjay ga mati sayang banget bunuhin ga sih? bunuh aja ga sih? bunuh aja ga sih? nice kita udah bisa makanin tank-tank ya tuh masih sakit bunuh itu mah mid keliatan keliatan keliatin awas atlas keliatan awas Europsy awas awas lagi 0 . Kau menuju ke arah kanan. Kau menuju ke arah kanan. Kau menuju ke arah. Minta Red Bull. Kau menuju ke arah kanan. Kau menuju ke river time. Kau tuang sesuatu. Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton!